Jumlah sanksi diberikan kepada Rusia atas agresi militernya ke Ukraina. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan sanksi berat kepada Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengutuk serangan Rusia dan meminta pertanggung jawaban atas serangan tersebut. Dalam konferensi persnya, Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Di antaranya memutuskan hubungan lembaga keuangan terbesar Rusia, serta pembatasan impor teknologi tertentu oleh Rusia. Kita akan diskusikan apa yang terjadi di Ukraina bersama dengan Riza Nur Arvani, merupakan pengajar hubungan internasional Universitas Kejamada. Assalamualaikum, selamat malam Pak Riza. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Nambaban. Pak Riza, kalau menurut Anda, kapan tepatnya evakuasi dilakukan terhadap warga negara kita mengingat eskalasi terus memanas di Kiev? Ya, secepatnya lebih baik ya. Karena memang tidak bisa diprediksikan kira-kira Rusia akan sejauh mana masuk ke ibu kota Kiev ini. Jadi, secepatnya lebih bagus saya kira. Oke, apakah bisa dipastikan bahwa perlindungan terhadap warga negara kita di tengah gempuran Rusia atas Ukraina bisa dilakukan secara optimal? Saya kira harus ya, harus dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis gitu. Dan kita bisa menggunakan mekanisme diplomatik, jalur-jalur diplomatik yang ada begitu. Dan sebelum situasinya meruncing lebih jauh, lebih baik memang warga negara kita di sana, yang jumlahnya ratusan ya, itu segera dievakuasi. Oke. Posisi Indonesia dalam hal ini, antara Rusia dan Ukraina yang memanas, setiap kepala negara setidaknya sudah memberikan responnya negara. Terakhir kita juga melihat apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui tweetnya. Apa yang Anda baca melalui sikap politik kita terhadap Rusia-Ukraina? Sikap pemerintah kita dalam hal ini Pak Presiden Jokowi, saya kira sudah tepat gitu. Tetapi memang memerlukan langkah-langkah yang lebih intens untuk melobby, untuk melakukan ini ya, upaya yang lebih keras kepada Rusia dan Ukraina. Supaya mereka bisa maju ke meja perundingan. Kalau saya menangkap kesan bahwa kita dalam kondisi wait and see atau sesungguhnya kita juga dalam kondisi tidak bisa berbuat banyak. Karena pada akhirnya kita juga mendengarkan ancaman yang ini saya pikir menyeluruh ya, kepada siapapun yang berani intervensi apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan bisa dibayangkan. Setidaknya itu dikatakan oleh Putin. Dan dia juga menyinggung soal nuklir yang mereka miliki sebagai kekuatan yang terkuat di dunia. Iya, itu memang satu hal yang memang menjadi pertimbangan dari banyak pihak termasuk Indonesia. Jadi memang harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Tapi perlu lebih sistematis tadi saya sampaikan. Karena Indonesia sekarang memegang presidensi ya di G20. Dan itu artinya satu posisi yang sangat signifikan untuk mempengaruhi baik Rusia maupun pihak Barat yang mereka lakukan sekarang ini benar-benar mengancam pemulihan ekonomi global gitu. Dan pemulihan atas pandemi gitu. Oke. Dengan keberadaan kita di posisi sulit, menurut Anda langkah apa yang harus ditempuh oleh pemerintah kita untuk ambil bagian? Setidaknya mengkampanyekan perang ini adalah suatu hal yang memang harus dihentikan atas nama kemanusiaan. Iya. Satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita adalah dengan menyerukan secara sistematis tadi untuk kencatan senjata. Begitu untuk mengajak para pihak terutama Rusia dan Ukraina ke meja perundingan. Dan inilah yang saya bayangkan kita bisa menjadi genuine broker ya. Menjadi penengah yang genuine. Yang itu memang selama tujuh tahun belakangan ini tidak ada dalam kasus atau konflik Rusia dan Ukraina ini. Dan ini kesempatan yang baik bagi kita. Mungkin tergolong langkah ya untuk menunjukkan kepala yang... Karena sejatinya kan kita memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara yang dimaksud. Dengan kedua negara yang bertikai saat ini. Menurut Anda haruskah memang gencatan senjata itu terus-menerus didengungkan, diserukan? Tapi di sisi lain bahwa bukankah seruan-seruan yang dimaksud itu juga bisa berdampak pada politik luar negeri kita? Tidak ya. Karena kita kan punya amanat lewat pembukaan undang-undang dasar kita. Menjaga perdamaian dunia dan ketertiban internasional. Itu yang harus menjadi pegangan dari pemerintah kita. Kita berharap bahwa apapun yang terjadi di sana akan segera dihentikan. Dan yang terutama tentu saja warga negara Indonesia yang berada di sana akan senantiasa dalam kondisi yang aman. Itu doa kita bersama. Terima kasih.